Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Taufik Rahman, BP1911.3008 Saya akan menjelaskan tutorial pengolahan database menggunakan Microsoft Access Bukalah Microsoft Access Lalu tekan option Ganti dengan Access 2002-2003 Lalu klik OK Selanjutnya klik Create Selanjutnya klik View Lalu klik Design View Maka akan muncul tabel name Dan ganti nama tabel name sesuai video di bawah ini Lalu klik OK Maka akan muncul tabel field name dan data tab Lalu diisikan sesuai video di bawah ini Selanjutnya klik View Lalu klik Data Sheet View Dan save tabel berikut Maka akan muncul tabel data underscore peminjaman Dan isikanlah data sesuai video di bawah ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu diisikan sesuai video di bawah ini Lalu diisikan sesuai video di bawah ini Lalu diisikan sesuai video di bawah ini Seperti video di bawah ini Dan klik OK Dan klik OK Maka akan muncul field name dan data tab seperti berikut Dan isikanlah data sesuai video di bawah ini Dan isikanlah data sesuai video di bawah ini Pada field name jumlah Data tabnya diubah menjadi number Dan pada field name Dan pada field name ketersediaan Data tabnya diubah menjadi lookup wizard Maka akan muncul seperti berikut Dan kliklah option kedua Lalu klik next Pada kolom baris pertama Diketik menjadi tersedia Dan pada kolom baris kedua Diketik tidak tersedia Lalu klik next Dan klik finish Dan save data barang berikut Selanjutnya klik view Dan klik data sheet view Maka akan muncul tabel seperti berikut Isikanlah data tabel underscore barang berikut Sesuai dengan video di bawah ini Dan klik Cersuai dengan video di bawah ini Dan klik替 Dan klik dari bawah ini Dan klik about pilihlah menu create lalu pilih query design maka akan muncul seperti berikut selanjutnya pilihlah data underscores peminjam lalu klik klik add dan pilih data underscores barang lalu klik add lalu double-klik pada setiap nama field name pada masing-masing tabel kecuali field name nama underscores alat pada tabel data underscores barang selamat menikmati kemudian hubungkan garis antara nama underscores alat pada data underscores peminjaman terhadap nama underscores alat pada data underscores barang dengan men-drag setelah ada garis setelah ada garis lalu klik run maka akan muncul hasil query seperti berikut selanjutnya simpan query dengan nama query 1 selanjutnya kita akan membuat form klik grid lalu klik form maka akan muncul seperti berikut lalu klik save dan ubah namanya menjadi form 1 lalu klik ok selanjutnya klik view lalu klik desain view drag ke bawah garis pada form footer lalu klik view lalu klik view dan selanjutnya ambillah button drag sebuah kotak hasil pengklikan button maka akan muncul kotak dialog seperti berikut lalu pilihlah kategori record navigation dan action go to next record lalu klik next lalu klik text lalu klik next lalu klik next lalu klik next lalu akan muncul kotak dialog. Pada kategoris, pilihlah record navigation, dan pada action, pilihlah go to previous record, lalu klik next. Dan pilihlah text, lalu ubahlah dengan kata sebelumnya. Dan klik next. Selanjutnya kliklah button lagi, dan lakukan langkah seperti sebelumnya. Pada kategoris, pilihlah record operation, dan pada action, pilihlah print record, lalu klik next, dan ubah menjadi text. Lalu klik next, dan finish. Untuk selanjutnya, klik button, dan lakukan langkah seperti sebelumnya. Lalu pilih kategori application, dan pada action, quit application. Kemudian ubah text menjadi keluar. Lalu klik next, dan finish. Pada tombol selanjutnya, kita akan memilih combo box, lalu drag kotak pada farm footer, maka akan muncul kotak dialog. Lalu pilihlah opsi ketiga, dan klik next. Dan pindahkan nama underscore alat, dan pindahkan nama underscore alat kepada select fields, lalu klik next. dan klik finish. Selanjutnya, klik view, dan klik from view. Dan inilah hasil query yang kita buat. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat makro. dan isikanlah data sesuai video di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mengisikan data sebagai berikut. Setelah mengisikan data sebagai berikut. Lalu klik run. Simpanlah makro dengan nama makro 1. Simpanlah makro dengan nama makro 1. Bukalah form 1. Lalu klik view. dan klik design view. Dan kliklah button. klik run. Lalu drag kotak pada form filter. klik view. Maka akan muncul kotak dialog. Pilihlah kategori sebagai berikut. Lalu klik next. Lalu klik next. Terima kasih telah menonton! klik next. klik next. klik next. Berikut adalah hasil makro yang telah kita buat. Pada objek selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial menghubungkan database menggunakan Microsoft Access ke Visual Basic 6.0. Pertama, bukalah Microsoft Access yang akan dihubungkan ke Visual Basic. Berikut adalah tampilan Microsoft Access yang akan dihubungkan. selanjutnya, bukalah Microsoft Access yang akan dihubungkan ke Visual Basic 6.0. Maka akan muncul seperti berikut. Pilihlah standar XC. Lalu klik open. Dan akan muncul seperti video di bawah ini. Langkah selanjutnya. klik icon label. Kemudian drag pada from. Dan buatlah sebanyak fill pada Access. Dan ganti captionnya sesuai dengan fill pada Access. Terima kasih telah menonton! 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 telah tulisan teks pada text box selanjutnya membuat frame klik ikon frame kemudian drag klik pada from dan ubah caption label dengan nama option seperti video di bawah ini selanjutnya klik ikon command button pada toolbox lalu drag di dalam frame lakukan langkah ini sebanyak lima kali untuk button add refresh update close dan delete setelah itu ubah pada masing caption sesuai fungsi button masing-masing selamat menikmati untuk menghubungkan visual basic n6.0 ke microsoft access maka digunakan cara ADO DC langkah pertama klik kanan pada toolbox lalu pilih komponen pilih menu control kemudian beri tanda centang pada Microsoft ADO data control 6.0 E L E D B maka secara otomatis ikon ADO DC akan muncul pada toolbox klik ikon tersebut lalu drag di dalam frame seperti video di bawah ini klik kanan pada ADO DC kemudian pilih ADO DC properties maka akan muncul kotak dialog properties pack seperti berikut klik berikut klik berikut Microsoft jika kotak dialognya sudah muncul pilih database yang akan digabungkan maka akan muncul seperti tampilan berikut lalu klik paste connection maka akan muncul pesan bahwa tag koneksinya sudah sukses lalu klik ok setelah itu akan kembali pada properties pack pilih menu record source pilih 2 AD CMD table pada comment tab dan pilih query 1 pada table or store producer name klik ok selanjutnya klik salah satu text box misalnya pada text box id alat pilih ADO DC 1 pada data source dan pada data field akan muncul pilihan field sesuai dengan yang ada pada access di properties from lalu melakukan hal yang sama pada text box berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Dan video di bawah ini akan menunjukkan fungsi-fungsi command button yang telah digunakan. Berikut adalah tampilan program. Jika tombol add di tekan, maka akan muncul form kosong seperti tampilan di bawah ini. Jika ingin mengganti style font atau size font, klik properties, lalu klik pada menu font, dan silahkan ganti style dan size-nya sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita dapat memberi latar pada form. Dan kita dapat memberi latar pada form. Dan drag pada form. Maka akan menunjukkan. Dan kita dapat menunjukkan. meletak gambarnya aturlah sesuai keinginan masing-masing setelah kita menambahkan gambar kita dapat membuat visual basic ini menjadi aplikasi dengan memilih Mac UAP Pemco XC seperti video di bawah ini maka setelah itu akan muncul aplikasi yang kita inginkan kita bisa membuka aplikasi di layar diskop berikut adalah aplikasi yang telah kita buat kita dapat menggunakannya kapan saja selamat menikmati